Pekan ini sebuah video penelantaran anak di apartemen Belagio, Jakarta Selatan menjadi viral di media sosial. Video tersebut merekam seorang ibu yang diduga sakit jiwa. Ia berteriak di keramaian, menelantarkan anaknya yang berusia 3 tahun. Komisi Perlindungan Anak Indonesia bergerak cepat usai menerima laporan video tersebut dari netizen. KPAI telah mengamankan ibu dan anak tersebut. Sang ibu didiagnosa depresi dan dirujuk ke rumah sakit jiwa. Sementara anak perempuannya sempat ditampung di rumah aman milik Kementerian Sosial. Namun kemudian bocah yang trauma tersebut dipertemukan dengan kakek dan neneknya. Keduanya pun kini mengasuh sang bocah. Setelah didalami KPAI, ada indikasi kekerasan terhadap anak dalam kasus ini. Namun sampai saat ini masih ditunggu hasil visum untuk tindakan lebih lanjut. Namun apakah di sana juga menjurus kekerasan ataupun pelecehan. Untuk sementara ini kita masih menunggu mengapa bisa saja Ananda mungkin karena kurang serat. Karena memang kan kebetulan kita lihat kondisi anak tidak begitu bagus. Rencananya visum akan dilakukan Senin pekan depan. KPAI juga bekerjasama dengan Polres Jakarta Selatan untuk menangani kasus ini. Jika terbukti terjadi tindakan kekerasan, sang ibu bisa terancam hukuman 5 tahun penjara sesuai Undang-Undang Perlindungan Anak. Video yang menjadi viral merupakan rekaman jurnalis net Dewi Laila Sari pada 21 Juni lalu. Video ini telah dilihat lebih dari 3.051 ribu kali dan dibagikan lebih dari 7.000 netizen. Tim Liputan melaporkan untuk net.